Tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Rituan Kamil Ya bertemu dengan pendeta, bersemu dengan anak-anak Buddha Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha Dan RK kenapa? Dia berani ya seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat Bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi Padahal banyak yang menentak Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran Jadi saya pikir RK adalah contoh Bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, kristiani Kami membutuhkan orang yang teruji Yang terbukti berani menghadapi radikalisme Terbukti untuk menegakkan Pancasila Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang Kalau RK berani, terbukti Dan dia kemarin tanah tangan akan memberikan kemudahan untuk penelitian rumah ibadah Dia akan tegas terhadap radikalisme Itu yang penting bagi kami Tentu saya seorang Indonesia Saya juga dari suku Batak Saya beragama Kristen Protestan Saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Ludikai Jakarta Mengungkapkan ada tiga pihak Hingga saat ini melaporkan Menteri Perumahan Marwar Sirait Dengan dugaan pelanggaran di Pilkada Jakarta Ada tiga pihak yang melaporkan politikus Partai Gerindra itu Yaitu seorang warga Jakarta Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat BDIB DKI Jakarta Dan BBHR BDIB Jakarta Pusat Laporan yang dilayangkan kepada Marwarar Diajukan pada Senin 25 November dan hari ini Oleh Marwarar Sirait Yang mengatakan bahwa Pelilih pengusir akan meninggalkan Pramod dan Tabur Tapi saya disini bukan soal Perpilihannya siapa Tapi ucapan ini sudah menyihuk Sarah Jadi Yang selama ini kita tahu Kamu harusnya damai Sudah tidak ada lagi lah Isu-isu Sarah seperti dulu Nah ini dengan perkataan ini Yang menyatakan Tandanya non-muslim dan non-muslim ini Kembali mengecat lagi Mereka melaporkan Marwarar Untuk pernyataan Soal suara pemilihan Pramono Rano Karno Akan terkikis Dari unsur kalangan non-muslim Karena didukung Anis Baswida Sementara Perwakilan warga Jakarta Mengadukan Marwarar Karena menilai pernyataan Yang disampaikan Sang Menteri itu Bertentangan suku, agama, ras Dan antar golongan atau Sarah Berdasarkan tiga berkas laporan Yang diterima Salah satu bukti yang digunakan Pihak tiga pelapor Adalah peranalah berita online Yang memuat pernyataan anak Dari pendiri BDIP itu Bagi kami Yang katakanlah yang Non-muslim, kristiani Kami membutuhkan Orang yang teruji Yang terbukti Berani menghadapi radikalisme Terbukti Untuk menegakkan Pancasila Bukan cuma ngomong aja Karena kalau ngomong gampang Kalau RK berani Terbukti Dan dia kemarin Tanah tangan Akan memberikan kemudahan Untuk pendidikan rumah ibadah Politikus Partai Gerintra itu Juga dijerat Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jika terbukti Melanggar aturan itu Marawara terancam Hukuman pidana Berupa penjara Paling singkat tiga bulan Atau maksimal Delapan belas bulan Dan denda paling sedikit 600 ribu Atau maksimal Enam juta rupiah Sementara itu Bawaslu DKI Jakarta Mengonfirmasi laporan tersebut Bawaslu akan melakukan Kajian awal Terhadap aduan tersebut Laporan itu akan diproses Berdasarkan hukum acara Yang telah ditetapkan Bawaslu juga akan meminta Perbaikan laporan Dan melengkapinya Karena grace roadnya PDI secara ideologi Berbeda dengan Anies Oke Kau setuju gak? Oke Setuju gak? Setuju dong Nah Kemudian di ujung Akhirnya Tapi Peram datang Bersama-sama Untuk mendapatkan dukungan Dari Anies kan? Iya Nah Apa? Bacaanmu dari situ apa? Ya pasti gak semua Grace road PDI perjuangan Setuju dengan langkah itu Hmm Iya dong Kamu ingin mengatakan Dukungannya Anies Tidak akan signifikan Gitu maksudnya? Mungkin yang Mendukungnya Peram yang dari awal Juga bisa kabur juga Hmm Karena secara ideologi Tidak cocok dengan Anies Banyak pihak yang menyayangkan Pernyataan politikus Seperti Gerindra Marwarat Sirai Yang mengomentari Soal dukungan Anies Baswi Dan ke Pramono Anung Rano Karno Yang dianggap berbau Sara Pernyataan tersebut Dianggap berbahaya Selain mengandung unsur suku Ras Agama Antar golongan Juga bisa memecah Belah rakyat Pada Belkada Jakarta 2024 Ara menyebut Suara pasangan Pramono Anung Rano Karno Di Pilkada Jakarta Bakal terkikis Usia memperoleh dukungan Dari Anies Baswidan Ara mencontohkan Saat Ridwan Kamil Dipasangkan dengan Politikus PKS Suswono Mayoritas kalangan non-muslim Di Jakarta Perubah haluan Mendukung Pramono Rano Alasannya Basis suara PDIP Merupakan kelompok nasionalis Yang tidak sejalan dengan Anies Yang dinilai sebagai Figur agamis Akan tetapi Setelah Anies menyatakan Dukungannya terhadap Pasangan Pramono Rano Bukan tidak mungkin Kalangan non-muslim tersebut Akan kembali Memberikan suaranya Kepada duit Ridwan Kamil Suswono Tadi malam saya datang Ke Basis-basis Non-muslim Bersama Ridwan Kamil Ya Bertemu dengan Pendeta Bersemu dengan Anak-anak Budha Kristen Pengusaha-pengusaha Kristen Katolik Budha Dan RK kenapa Dia berani Ya seperti Waktu dia jadi Gubernur Jawa Barat Bagaimana dia bisa Berikan izin Gereja Katolik Di Bekasi Padahal banyak yang menentang Dia juga pernah ada Yang ibadah Dia juga Berani Untuk menghadapi intoleran Ya Jadi saya pikir RK adalah contoh Bagi kami Yang Katakanlah yang Non-muslim Kristiani Kami membutuhkan Orang yang teruji Yang terbukti Berani menghadapi Radikalisme Terbukti Untuk menegakkan Pancasila Bukan cuma ngomong aja Karena kalau ngomong gampang Kalau RK berani Terbukti Dan dia kemarin Tanah tangan Akan memberikan Kemudahan Untuk pendidikan rumah ibadah Dia akan Tegas terhadap Radikalisme Itu yang penting Bagi kami Tentu saya Orang Indonesia Saya juga dari Suku Batak Saya beragama Kristen Protestan Saya memerlukan Pemimpin yang berani Menghadapi Radikalisme Terbukti 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 Terbukti